Kisah lawatan Soeharto saat melawat ke Bosnia Herzegovina di tengah konflik. Dalam buku Pak Harto berjudul The Untold Story, mantan komandan grup A, pasukan pengamaran presiden paspanfes, Safri Samsudin, menuliskan kisah Soeharto ke Bosnia. Kedatangan Soeharto pada 1995 ke Bosnia terbilang nekat. Bagaimana tidak, kala itu konflik di Balkan tengah panas-panasnya. Ribuan rakyat Bosnia menjadi korban. Tentara Serbia menggelar aksi kejam untuk memusnahkan etnis Bosnia. Bahkan pembantaian terhadap muslim Bosnia tercatat sebagai genosida paling mengerikan setelah peran dunia kedua usai. Namun begitu, kedatangan Soeharto ke Bosnia sebenarnya bukan tanpa tujuan. Ia pergi membawa misi untuk menengahi konflik serta menunjukkan simpatinya pada umat muslim di sana yang diserang oleh kelompok etnis lain. Selain Safri, perjalanan Soeharto ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Murdiwono, Menteri Luar Negeri Ari Alatas, Diplomat Senior, Nana Sutresna, Ajudan Presiden Kolonel Sugiyono, Juru Foto Kepresidenan Saidi, dan beberapa orang lainnya termasuk wartawan antara dan RRI. Ketika rombongan Soeharto sampai di daratan Eropa, sebuah pesawat milih PBB yang melintas di Bosnia ditembak jatuh pada 11 Maret 1995. Kejadian itu meningkatkan tekanan bagi rombongan Indonesia, namun Soeharto memutuskan untuk pergi ke Sarajevo, ibu kota Bosnia pada 13 Maret. Hari keberangkatan Soeharto pun tiba, dari Kroasia rombongan Soeharto yang terdiri dari seorang perempuan petugas PBB serta 14 orang Indonesia bertolak ke Sarajevo. Setelah terbang selama kurang lebih satu jam menggunakan pesawat buatan usia, Soeharto pun tiba di Bosnia. Sejak awal menjejakan kaki di tanah Bosnia, Soeharto terus menerima pengawalan ketat, namun Soeharto nampak tidak peduli terhadap gentinya situasi. Ia bahkan sempat tidak memakai rupi api peluru seberat 12 kg yang dikenakan anggota rombongan lainnya. Eh Safri, itu rumpi kamu cangkin saja, ujar Presiden kepada Komandan Pas Pampresnya. Padahal setibanya rombongan di Sarajevo, Safri sempat melihat senjata 12,7 mm yang digunakan untuk merontokkan pesawat terbang. Memang lapangan terbang itu tengah dikuasai oleh dua pihak, pihak militer Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung, sementara kiri dan kanan landasan dikuasai oleh Bosnia. Demi mengamankan Presiden, Safri mempertaruhkan nyawanya dengan mengenakan jas dan kupiah hasil pinjaman agar terlihat seperti Soeharto. Ini dilakukan untuk menghindari sniper mengenai sasaran utamanya dengan mudah, tulis Safri. Tidak hanya Pas Pampres, PBB juga telah menyediakan beberapa kendaraan lapis bajak pengangkut personil untuk menjaga rombongan Soeharto. Dengan epipsi, Soeharto melanjutkan perjalanan ke pusat kota Sarajevo. Setelah melewati sniper valley, sebuah lembah yang penuh dengan penembak jitu dari kedua pihak yang bertiga, Soeharto pun tiba di tujuan pertamanya, yakni istana kepresidenan Bosnia. Kala itu, istana berada di kondisi yang sangat memprihatinkan. Mulai dari ketiaraan air bersih, harus mengambil air bersih dengan ember, hingga Safri yang mendengar suara tembakan meriam dari jarak dekat istana. Safri sempat bertanya ke Soeharto, meyakinkan tekadnya untuk melanjutkan kunjuan ke Bosnia yang berbahaya. Soeharto, ya kita kan tidak punya uang, kita ini pimpinan negara non-block, tapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja, kita tengok. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, muridnya naik dan mereka bertambah semangat, jawab Pak Harto. Mendengar jawaban Soeharto membuat Safri terkesima. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawal pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah, Ibu Safri? Meski tidak diikuti dengan konflisi internasional mengenai penyelesaian masalah Bosnia seperti yang direncanakan, lawatan ini menghasilkan berdirinya Masjid Megha di Ibu Kota Bosnia. Masjid yang dibangun dari hasil penyeluruhan bantuan dermawan Indonesia itu diresmikan pada masa pemerintahan Megha di Soekarno Putri. Hingga kini, masyarakat Bosnia menyebut masjid itu dengan nama Masjid Soeharto atau Masjid Indonesia. Terima kasih telah menonton!